Halo, selamat sore teman-teman. Selamat bertemu kembali dengan saya, yaitu channel saya, Habibullah Alagram. Di sini saya mau memberitahukan atau meneruskan dari video saya yang sebelumnya, yaitu pada tanggal 3 November kemarin ya, bahwasannya kemarin saya mengatakan bahwa Taiwan sudah mau dibuka, dari kran pemerintah sudah mau dibuka kembali. Nah, ini kabar terbaru, terupdate yang saya ketahui, bahwa tanggal 15 November, mulai tanggal 15 November ini, kalau nggak salah beritanya, untuk Taiwan sudah dibuka untuk plotter pertama, untuk penerbangan ya, mungkin dari Indonesia, Filipin, maupun dari Thailand, itu sudah dibuka kembali. Nah, untuk persyaratannya, yang saya jelaskan kemarin itu, yaitu yang sudah divaksin. Terus, yang kedua yaitu, yang diutamakan lagi, yang sudah bisa, atau yang sudah TITO. Nah, yang sudah bisa, atau yang sudah TITO, mungkin untuk bisa mengecek ke pihak PT masing-masing yang ada di Indonesia ya. Terus, sebelum itu, mungkin kalau sudah sampai Taiwan, nanti akan diisolasi mandiri. Nah, sebelum sampai ke sini, saya juga mengatakan bahwa hasilnya harus divaksin dulu. Mungkin yang diterima, vaksin yang diterima, yang masuk ke Taiwan itu, sepengetahuan saya, yaitu, dari AstraZeneca, terus BNT, terus Moderna. Kalau yang Sinovac, saya belum tahu. Kemungkinan bisa, tapi saya belum, 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 belum tahu yang, yang pastinya yang tiga itu tadi. Nah, buat teman-teman BMI, yang sudah TITO, yang sudah bisa, mohon nanti segera dikonfirmasi ke PT masing-masing ya. Ini berita dari saya, sepengetahuan saya, segitu. Nanti kalau sudah sampai Taiwan, kemungkinan dari pihak pemerintah, nanti bakal diisolasi. Yaitu diisolasi mandiri, dikarantina, kalau nggak salah, yang dulu-dulu itu, kemungkinan, kemungkinan seingat saya itu, 14 hari. 14 hari. 14 hari, dikarantina dulu di sini, setelah itu, baru nanti, diantar ke tempat, majikan, atau ke tempat, pabrik masing-masing. Sekian, berita dari saya. Selamat sore, selamat beraktifitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.